Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kue tradisional yaitu kue putum mayang, saus kimca, gula merah tampilannya yang cantik, rasanya yang enak sangat cocok sekali untuk dijadikan ide jualan teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat pertama kali akan saya siapkan dulu saus kimca gula merah 200 gram gula merah kualitas istimewa akan saya rebus bersama 1000 ml santan sertakan 2 lembar daun pandan yang diikat simbol untuk menambah haroma harum teman-teman juga bisa menambahkan garam sesuai selera kita rebus santan sampai mendidih dan gula larut jangan lupa selalu diaduk-aduk selama merebus santan dan gula ini supaya santan tidak bedah gunakan api sedang cenderung kecil setelah gula larut dan santan mendidih matikan api lanjutkan mengaduk santan sesaat sampai uap panas berkurang ini menjaga supaya santan tidak pecah saus kimca gula merah sudah jadi dan siap untuk digunakan tinggal kita menyaringnya dulu saya siapkan wadah untuk mengukus 250 gram tepung beras kukus di dandang yang sudah mendidih airnya kurang lebih 15 menit menjelang tepung diangkat didihkan 500 ml air kurang lebih 15 menit tepung sudah bisa diangkat pindahkan tepung yang masih panas ke wadah lain tepung yang bergumpal kita hancurkan dengan menggunakan bantuan spatula atau jentong tambahkan setengah sendok teh garam atau menyesuaikan selera aduk-aduk sebentar supaya garam bercampur dengan tepung masukkan air mendidih yang kita rebus tadi air mendidih digunakan seperlunya saja sampai menghasilkan adonan yang pulen dan kalis perlu teman-teman ketahui untuk jenis tepung beras yang berbeda yang kita gunakan bisa jadi berbeda juga kadar airnya sehingga banyaknya penggunaan air mendidih ini bisa juga berbeda sebagai patokan adalah adonan akhir yang dihasilkan nantinya bisa pulen dan kalis setelah kita mendapatkan adonan yang pulen seperti ini kita tambahkan 50 gram tepung tapioca kita aduk sampai tepung tapioca bercampur rata dengan tepung beras kemudian dilanjutkan dengan menguleni sampai adonan kalis dan untuk menguleni dengan tangan seperti ini teman-teman ya kita tunggu adonan sampai berkurang panasnya sehingga nyaman diuleni dengan tangan meskipun adonan akhir nanti yang dihasilkan adalah pulen dan kalis tetap dijaga supaya adonan tidak terlalu padat atau terlalu kenyal supaya kue putumayang yang dihasilkan nanti tetap lembut dan lembab tidak kaku dan keras dan untuk pembuatan adonan kali ini dari 500 ml air mendidih yang saya siapkan masih bersisa 20 ml saya bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama banyak dan ini akan saya beri warna yang berbeda satu bagian pertama saya beri pewarna makanan warna merah muda bagian berikutnya saya beri warna hijau muda tutup adonan dengan kain bersih supaya tidak cepat kering siapkan cetakan dan olesi dengan menggunakan minyak tipis-tipis untuk cetakan ini saya menggunakan cetakan kayu yang biasa saya gunakan untuk mencetak petulorol atau petulor rambut dan untuk mencetak putumayang ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman teman-teman bisa menggabungkan 3 warna yang berbeda ini untuk masuk ke dalam cetakan ini bisa menghasilkan kue putumayang dengan 3 warna yang berbeda untuk kue putumayang yang terdiri dari beberapa warna kami biasa menyebutnya dengan putumayang pelangi putumayang yang sudah dicetak bisa kita letakkan di atas daun pisang yang diolesi dengan sedikit minyak supaya memudahkan kita mengukus nantinya jika teman-teman tidak menyukai putumayang yang beraneka warna atau warna pelangi maka kalian bisa mencetaknya dengan warna yang berbeda selanjutnya kita akan kukus kue putumayang ini dengan menggunakan dandang yang sudah dididihkan airnya kita kukus kurang lebih 8 menit kurang lebih 8 menit dikukus kue putumayang sudah matang dan siap untuk diangkat kue putumayang yang sudah matang bisa kita angkat dan kita letakkan dalam wadah secara bertumbuk tanpa takut atau khawatir saling melekat putumayang yang sudah matang dan diangkat dari dandang langsung kita tutup dengan kertas minyak daun ataupun kain bersih supaya kue putumayang tidak langsung terkena udara luar ini akan menjaga tekstur putumayang tetap empuk dan lembut ketika dingin tidak kering permukaan luarnya dan tidak kaku dari resep ini bisa dihasilkan kurang lebih 18 buah kue putumayang dengan ukuran seperti di video putumayang ini sangat enak jika dinikmati dengan saus kincang gula merah jika teman-teman menginginkannya untuk menjadikan ide jualan maka kalian bisa mengemasnya dengan wadah tinggal seperti ini sertakan saus kincang gula merah semakin baik jika kalian menyertakan sendok untuk menikmati putumayang ini supaya semakin menarik kalian bisa menempelkan stiker di wadahnya seperti ini teman-teman ya hasilnya dan ini sangat menarik kelihatan bersih dan rapi terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati